Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman ini kita sudah masuk di pertemuan kelima ya di mata kuliah copywriting nah langsung saja apa yang akan kita bahas di minggu ini yang pertama struktur dasar dari copywriting atau anatomia lalu yang kedua jenis-jenis headline dan yang ketiga teknik copy yang pertama struktur dasar copywriting atau anatomia disini itu lebih kepada kalau misalnya nih perumpamaannya tubuh manusia kan ada terdiri dari misalnya kayak tangan, kaki gitu ya kepala dan bagian lainnya nah ini sama saja dengan hal itu cuman disini lebih kepada dasar atau hal wajib yang harus ada di copywriting nah disini ada tiga hal yang harus ada yang pertama terkait dengan headline lalu yang kedua body copy dan yang ketiga closing headline itu apa sih atau berisi apa aja nah headline itu yang sifatnya itu judul jadi mungkin teman-teman pernah atau sering ya melihat apa namanya judul dari berita atau mungkin dari konten yang ada di instagram nah itu masuknya ke headline headline itu membuat judul yang sifatnya penasaran atau terkadang kesannya itu menakut-nakuti nanti akan kita bahas terkait dengan headline jadi ada tiga belas macam headline dan tujuan headline itu apa sih yang pertama sebetulnya agar kita tuh berhenti dulu sejenak dari aktivitas kita misalnya nih kita kan lagi scrolling timeline di instagram terus kita kayak melihat ada sesuatu yang menarik nih iklannya kok menarik ya nah itu berarti tujuan yang pertama sudah tercapai yaitu kita berhenti dulu lalu setelah itu kita fokus ke kontennya nah headline yang bagus itu sebaiknya di 3-5 detik pertama itu bisa mengundang perhatian jadi ketika kita baca suatu konten atau mungkin materi gitu ya dalam 3-5 detik pertama dan kita diam atau fokus itu berarti sudah masuk ke headline yang bagus lalu yang kedua harus ada body copy-nya atau tubuhnya nah kalau misalnya body copy ini lebih detail dari headline misalnya nih kita mencari tentang social media marketing nah di body copy ini terkait dengan penjelasannya dari hal yang kita cari tadi isi dari body copy itu ada tiga yang pertama ada pengantar lalu yang kedua isi penawaran jadi isi penawaran ini terkait dengan solusi yang kalian berikan misalnya nih di headline itu isinya terkait dengan masalah nah di body copy ini ada solusi yang akan kalian berikan lalu ada manfaatnya ketika kita menawarkan suatu produk pastikan kita juga menawarkan manfaatnya ya nah untuk body copy yang bagus itu harus berurutan jadi dari pengantar dulu isi penawaran dan terakhir itu ada manfaatnya dan kita juga harus to the point dalam menuliskan isinya jadi jangan sampai pembaca itu kesannya kayak terlalu tulisannya bertele-tele akhirnya mereka skip tulisan kita dan yang terakhir itu closing atau penutup closing ini pasti berada di akhir bagian yang kita tulis misalnya caption itu bagian akhir isinya itu ada testimonial bisa juga bukti sosial misalnya nih ada yang pernah menggunakan nah kalian menampilkan misal before afternya atau kalimat yang testimoninya gitu ya lalu ada link, link ini bisa berupa ke website lalu bisa juga kontak, kontak dari atau kontak person bisa WA atau mungkin Instagram atau media sosial yang lainnya jadi diingat bahwa kalau kita mau membedakan antara copywriting dan content writer atau hal yang lainnya kita perlu lihat ini kalau ada ketiga bagian ini berarti termasuk dalam copywriting ini contoh dari headline tapi bagian artikel disini keyword yang saya cari yaitu social media strategy gitu kan nah disini ada beberapa artikel yang muncul yang pertama nih ada 8 langkah merencanakan social media strategy menurut redcom disini itu termasuk dari headline artikel di bawahnya juga ada menurut dewa web terus bawahnya juga ada menurut skill academy ini headline artikel kalau kita klik lebih lanjut nanti ada berita nah itu juga termasuknya dari headline artikel atau berita ini contoh untuk headline yang ada di thumbnail youtube jadi teman-teman kalau misalnya nih lagi scrolling youtube atau explore di youtube gitu kan terus tiba-tiba ada kalimat yang menggugah kalian untuk berhenti gitu contohnya 30 kata-kata hipnotis penjualan nah kalau kita sedang mencari kalimat yang bisa menjual ibaratnya setelah itu kita akan tertarik untuk mengklik ini atau paling tidak tuh fokus dan berhenti dulu disini lalu ada juga nih drama chat pelamar kerja terkacau jadi intinya kalau headline itu gak melulu soal di naskah atau mungkin di sosial media tapi juga bisa kayak di artikel berita terus juga artikel yang formal atau mungkin juga nih kayak di youtube ini lalu kita masuk terkait dengan jenis-jenis headline disini ada 13 macam bahkan ada juga yang nulisnya 20 tapi disini hanya 13 dulu yang pertama benefit headline dari namanya berarti kita menonjolkan terkait dengan keuntungan atau manfaat bagi pembaca kenapa sih kita menyebutnya pembaca? karena kan kita lebih kepada membuat tulisan ya tulisan disini kan lebih kepada pembaca atau targetnya gitu jadi belum sebagai konsumen untuk headline benefit ini kita perlu menampilkan manfaat atau keuntungan produk contohnya beli satu gratis satu atau promo tinggal satu jam lagi atau kadang ada yang jual beli rumah nanti senin harga naik nah itu juga bisa maksudnya ke benefit headline lalu ada gratis konsultasi dokter kalau mau daftar hari ini misalnya seperti itu lalu yang kedua ada curiosity headline atau penasaran gitu jadi disini headline yang membuat kita tuh merasa penasaran atau tertarik dengan judulnya nah usahakan apa yang kalian tulis di judul dengan diisi itu sama karena kalau nanti antara judul dan isi itu berbeda kalian akan dinamakan bukan dinamakan curiosity headline tapi namanya nanti clickbait gitu contohnya ini skincare disini gak bikin ketergantungan loh nah berarti kalian diisinya menampilkan terkait dengan skincare atau masalah orang-orang yang biasanya itu menggunakan skincare tapi dia suka ketergantungan lalu yang selanjutnya ini rahasia diet tanpa olahraga dan tetap makan enak nah biasanya ini untuk target atau pembaca yang dia itu sedang melaksanakan diet tapi dietnya ini ngerasa wah kalau diet itu biasanya harus olahraga atau gak boleh makan misalnya yang daging atau apa tapi disini dibilang bahwa kita bisa diet tapi tanpa olahraga dan bisa tetap makan enak lalu yang ketiga ini selective headline jadi dari namanya ini sangat selektif jadi hanya orang-orang tertentu yang menjadi target atau pembacanya contohnya webinar khusus bagi kamu yang pengen belajar copywriting berarti kalau kita gak tertarik atau gak pengen belajar copywriting yaudah kita gak masuk dari bagian target mereka lalu ada promo berlaku di wilayah Jabodetabek ini kan hanya orang yang ada di Jabodetabek aja yang bisa dapat promo tersebut lalu yang keempat fair headline atau kesannya ini menakut-nakuti jadi kalau kita membuat headline yang menakut-nakuti kita harus tahu dulu masalah dari si pembaca apa contohnya target kita itu orang yang mau diet tadi berarti kita harus tahu masalah orang yang diet itu apa sih oh dia gak mau olahraga atau dietnya itu mungkin menyiksa atau capek atau apa jadi kita menuliskan itu yang menjadi masalah mereka dulu jadi kesannya menakut-nakuti atau bisa jadi ini eh awas hati-hati ada lemak gak di tubuhmu atau seperti apa biasanya tulisannya itu ada kata awas atau misalnya kayak jangan tengok atau kayak kalimat yang dia itu negatif gitu ya contohnya lagi milenial tidak bisa membeli rumah karena copy mungkin kalau kita sebagai milenial kita penasaran kenapa kita gak bisa beli rumah karena biasanya milenial itu cenderung menghabiskan uangnya atau konsumtif itu di bagian nongkrong atau beli-beli kopi akhirnya dia gak bisa menabung dan tidak bisa memberi rumah gitu kan yang selanjutnya ini ada question headline dimana kalimatnya itu berupa kalimatannya dan tujuannya itu menanyakan menanyakan si pembaca contohnya pernah merasa insecure karena jerawat ini berarti tujuannya atau targetnya untuk orang-orang yang dia itu selalu insecure karena jerawatnya lalu yang kedua sering ikut pelatihan bisnis tapi gagal lagi berarti ini untuk orang-orang yang biasanya ikut suka pelatihan seminar kewirausahaan tapi dia belum berani atau masih gagal dalam melakukan bisnisnya jadi disini ada kalimat atau tanda tanya gitu lalu yang selanjutnya ada comment headline berupa perintah atau komando disini tujuannya itu membuat pembaca melakukan tindakan sesuai dengan instruksi jadi kayak ayo terus mari kita gitu atau mari laksanakan gerakan vaksin atau ayo kita donor darah nah itu kan suatu ajakan ya atau seruan selanjutnya ada gimmick headline ini biasanya lebih kepada menyusun kata-kata yang baik tujuannya untuk mendapatkan perhatian atau mengelabuhi si pembaca tetapi karena mengelabuhi itu jadi kita bisa mempengaruhi reputasi dari merek kita bisa lebih baik atau bahkan mungkin lebih buruk contohnya pakai tips ini untuk tes masuk kerja berarti kalau kita mau masuk kerja atau mungkin lolos nih di SNMPTN kita harus pakai tips ini kalau nggak pakai tips ini ya kita nggak tahu nih lolos apa nggaknya belajar masak tanpa ribet ini juga bisa jadi salah satu hal yang mengelabuhi sejak kapan belajar masak itu nggak ribet padahal kalau misalnya kita beneran belajar masak pasti itu akan ribet kan lalu selanjutnya itu ada quotation headline jadi memakai quote dalam kalimat headline-nya contohnya beauty is pain siapa bilang gitu simak tips ini jadi kalian perlu menuliskan quote dulu setelah itu kalian tuliskan apa yang ingin kalian sampaikan disini selanjutnya ada claim headline yaitu mengklaim sesuatu biasanya atau pastikan teman-teman itu ketika membuat headline yang bentuknya claim ini kita punya data realnya contohnya ada makanan atau minuman tulisannya dibuat dengan gula asli bisa juga nih kulit glowing dalam 7 hari nah ketika ada konsumen atau orang yang sudah membeli dan memakai skincare ini dalam waktu 7 hari atau bahkan lebih tapi nggak glowing ini nanti akan jadi apa ya pro kontra juga kok saya sudah pakai 7 hari tapi nggak glowing ya nggak sesuai dengan claim-nya nah seperti itu lalu ada you and I headline ini lebih kepada kita tuh membuat kalimat tapi seolah-olah face to face atau sedang ngomong langsung dengan orang tersebut biasanya itu ada kalimat kata saya terus aku, kamu, dia, kita gitu ya contohnya saya berhasil buka 30 cabang bisnis sekarang giliran kamu lalu ada teaser headline nah disini tujuannya itu untuk menantang atau menggoda pembaca mungkin teman-teman pernah melihat iklan televisi yang dia itu ada kayak kalimat bersambungnya jadi ada cerita lain setelah kita menyaksikan iklan yang pertama nanti ada iklan selanjutnya bisa juga nih kita bikin kalimat itu mempertanyakan sebuah sesuatu kepada konsumen atau pembaca contohnya yakin bisa bahasa inggris tanpa praktek jadi kayak kita tuh seolah-olah apa ya mempertanyakan emang bisa seperti itu lalu ada news headline disini tujuannya itu untuk menginformasikan sesuatu kepada pembaca jadi hanya berupa informasi inilah inovasi terbaru dunia kecantikan atau inilah reformasi terbaru atau seperti jadi hanya menginformasikan dan yang terakhir merek headline biasanya ini menampilkan merek atau logo perusahaan pada kontennya dan sebaiknya yang menggunakan ini hanya perusahaan-perusahaan yang besar karena kalau kita masih perusahaan kecil itu belum tentu atau belum terlalu dilihat oleh pembaca kita nah itu beberapa jenis headline yang 13 tadi ya nah disini coba teman-teman lihat masing-masing dari email kalian kira-kira kalian dapat email seperti apa sih dan termasuk dari headline yang apa oke ini contoh dari question headline atau pertanyaan kalimat tanya tadi ada ada tanda tanya hey kamu mau kemana nah ini termasuk dari question dia mempertanyakan kepada pembacanya lalu ada klaim headline dia mengklaim mengklaim niaga hoster ini mengklaim bahwa dia itu penyedia web hosting terbaik di Indonesia nah ini sebaiknya diberikan data juga bahwa oh memang dari survei berapa konsumen 90% itu menyukai niaga hoster nah itu sebaiknya dicantumkan hal seperti itu masuk ke bagian ketiga yaitu teknik copy disini ada 6 tekniknya hampir sama seperti yang jenis headline tadi yang pertama story copy yaitu menceritakan produk biasanya ada di landing page terus juga ada di email marketing bisa juga di video pendek contohnya mungkin teman-teman pernah gak ngelihat konten di instagram atau iklan yang dia itu kayak menceritakan sesuatu pernah melihat iklan bango ya iklan bango kan kalimatnya itu dibuat bango dibuat dari kedelai pilihan gitu kan dibesarkan seperti anak sendiri nah itu kan dia menceritakan bahwa kalau dalam membuat kecap bango itu kita menggunakan kedelai-kedelai pilihan loh lalu yang kedua tekniknya you and me copy ini seperti yang headline tadi jadi seakan-akan kita berbicara langsung kepada konsumen kita jadi biar tujuannya itu pembaca merasa spesial dan diperhatikan yang selanjutnya ada forthright copy ini jujur apa adanya biasanya dia menampilkan kelebihan dan kekurangan produk tujuannya itu agar pembaca itu realistis nanti ada contohnya lalu yang keempat hyperbolic copy jadi dia menggunakan bahasa yang hyperbolic atau melebih-lebihkan jadi merasa produknya itu produk yang terbaik di pasaran tujuannya itu agar konsumen atau target pembacanya itu berhenti sebentar lalu dia itu fokus kepada konten yang ada lalu yang ketiga ini ada selanjutnya itu ada teaser copy tujuannya itu membuat penasaran dan apa ya membuat penasaran dari pembaca dan target pasarnya jadi ada kayak cerita bersambung gitu lalu yang terakhir news copy page jadi bentuknya pengumuman atau berita dalam menginformasikan produk ini seperti kayak yang tadi headline yang terakhir news headline gitu ya sama ini contoh dari portrait copy suplemen penambah tinggi ini bisa membantu kamu menambah tinggi hingga 10 cm hanya dalam waktu 1 minggu namun suplemen ini tidak akan bekerja maksimal jika kamu tidak menerapkan pola hidup sehat dan makanan bergizi jadi disini dia menampilkan kelebihannya hanya butuh waktu 1 minggu kalau kita mau menambah tinggi 10 cm tapi tidak bisa maksimal kalau tidak menerapkan pola hidup sehat dan makanan bergizi contoh lain di iklan atau konten instagram di Sibank tulisannya buka rekening Sibank hari ini bebas biaya bebas biaya transfer dan admin buka rekening dapat 100 ribu yang atas atau dapatkan keuntungannya termasuk dari headline dan headline benefit yang pasti karena dia menceritakan keuntungannya kalau keuntungan buka rekening Sibank itu dapat gratis biaya admin transfer lainnya dan misalnya ada bunga 7% lalu yang berarti yang sobat Sibank sampai yang bawah ini dapatkan cuannya dari Sibank ini masuknya ke body copy untuk informasi lebih lanjut berarti masuk ke closing dan yang terakhir ini juga closing karena sifatnya itu menunjukkan testimoni bahwa PT Sibank itu sudah diawasi oleh OJK dan ditampilkan juga link misalnya kita mau buka rekening Sibank ini ada salah satu contoh iklan kita tonton sebentar cuma satu menit pintu pintu adalah akses kita ke dunia atau pintu yang ini aplikasi yang jadi akses kita ke dunia investasi kripto buat yang berani dan kamu yang hati-hati akses dunia investasi kripto dengan aman buat yang mau coba-coba dan kamu yang mau selamat akses dunia investasi kripto dengan simple pocah ikut kelas sana sini dan kamu yang belajar sendiri sampai pagi pahami dunia investasi kripto dengan mudah karena dunia investasi kripto bukan cuma buat kamu mudah ahli tapi juga buat kamu 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 dan kamu siapapun siapapun masuk ke dunia investasi kripto yang mudah dataman ini ada di tangan itu aplikasi kripto untuk semua oke tadi itu termasuk dari iklan aplikasi pintu kripto jadi aplikasi kripto yang dari Indonesia disini saya menuliskan ada transkripnya bisa teman-teman lihat terus tentukan mana yang headline body copy dan closing terus juga headline-nya itu termasuk dalam jenis headline apa disini sudah saya memberikan headline disini kan berupa kalimat yang awal ya kayak pembukanya ini pintu adalah akses kita ke dunia terus aplikasi yang jadi akses kita ke dunia investasi kripto ini masuknya ke headline lalu body copy-nya dia menjelaskan terkait dengan isi atau penawaran itu dari yang buat kamu yang pemberani sampai yang karena dunia investasi kripto sampai yang bawahnya dan yang terakhir ini ada closing untuk headline yang digunakan ini ada selektif headline karena dia itu hanya tertentu aja contohnya buat kamu yang pemberani dan hati-hati berarti kalau kita merasa orangnya hati-hati dan pemberani kita bisa buka aplikasi dari pintu ini lalu ada juga buat kamu yang coba-coba nah ini kan terkhusus orang tersebut dan teknik yang digunakan apa teknik yang digunakan itu you and me copy dia menggunakan kalimat kamu ada kamu ada kita berarti seakan-akan hanya dua orang atau face-to-face jadi ini termasuk menggunakan teknik you and me teman-teman bisa mencari iklan-iklan yang lain terkait dengan copywriting lalu kalau ditanya formula apa sih yang pas terkait dengan copywriting jadi gak ada formula yang pas terkait dengan copy untuk setiap produk jadi setiap produk itu punya kelebihannya masing-masing atau punya headline yang masing-masing jadi kalau kita mau menggunakan headline atau teknik copy tertentu itu gak bisa tapi harus disesuaikan lagi dari produknya dan dari target pasarnya oke mungkin segitu aja yang bisa saya sampaikan terima kasih teman-teman atas partisipasinya sekian dari saya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih